Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Jet tempur Sukhoi Su-47 adalah upaya pertama Rusia untuk membangun pesawat tempur siluman, tetapi tidak berakhir bahagia sebagaimana F-22 atau F-35. Pesawat Rusia ini gagal mencapai tahap produksi karena sejumlah alasan. Nah, faktanya Sukhoi Su-47 gagal bukan karena Rusia tidak berusaha. Rusia memiliki visi besar untuk Sukhoi Su-47 sepanjang tahun 1980-an, yang pada saat itu dikenal sebagai Su-37. Su-47 seharusnya menjadi pesawat tempur generasi 5 untuk menantang F-22 Raptor Amerika Serikat. Rencananya, generasi 5 Rusia ini akan memiliki kemampuan siluman dan manuver yang sangat tinggi. Rusia, juga menginginkannya dapat lepas landas maupun mendarat, dengan landasan pacu yang lebih pendek, sehingga cocok dipasangkan dengan kapal induk. Satu hal, yang paling mencuri mata dari Su-47, adalah sayap terbaliknya. Pada umumnya, sayap pesawat menghadap ke belakang, sedangkan, produk Rusia ini malah sebaliknya. Dan hal ini, terbukti menjadi masalah besar. Pesawat ini, juga memiliki canard yang dapat dibongkar pasang. Bagi yang belum tahu, canard, merupakan sayap kecil yang terpasang di sebelah kokpit. Tujuan dari dipasangnya canard, adalah untuk meningkatkan kemampuan manuver, maupun daya angkat sebuah pesawat. Nah, dengan kombinasi sayap menghadap depan, canard dan ekor horizontal, memberikan Su-47 desain yang unik, dengan kemampuan serang, maupun jangkauan yang jauh lebih baik. Harus diakui, sayap terbalik seperti ini memiliki kelemahan, karena lebih tidak stabil. Sayap menghadap ke depan, akan mendapatkan tekanan yang lebih besar, pada kecepatan tinggi. Dan selama menerima tekanan yang besar, sayap harus tetap menekuk tanpa rusak, ataupun patah. Sebuah tuntutan yang terlalu tinggi, pada kondisi seperti itu. Kerusakan-kerusakan, yang diakibatkan karena bentuk sayap seperti ini, juga dikhawatirkan tidak dapat dipulihkan. Untuk menjaga kekokohan sayap, pihak pengembang memerlukan bahan lebih, untuk bisa mencapai keberhasilan. Sehingga, berat pada sayap menjadi masalah baru, dan terlalu sulit dipecahkan oleh pengembang pesawat. Walaupun demikian, Rusia, mencoba peruntungan dengan melakukan demonstrasi teknologi, untuk uji terbang pada tahun 1997. Dan masalah baru pun terjadi. Pada saat itu, sayap pada Su-47 terbuat dari serat komposit yang lebih ringan, untuk mengatasi masalah bobot di konstruksi sayap. Tetapi, dengan bahan yang lebih tipis, sayap memiliki risiko lebih, saat di kecepatan tinggi. Yaitu, mengakibatkan retakan pada sekujur sayap. Solusinya adalah, akan lebih baik jika pengerjaan untuk memperbaiki bagian ini di tempat, tetapi hal ini tidak bisa dilakukan. Sehingga, memakai serat komposit yang lebih ringan, membuat biaya perawatan Su-47 membengkak. Bahkan, dengan sayap ing ringan, jet tempur Su-47, sudah memiliki bobot 18 ton, dan itu pun belum dipasangi amunisi atau sejenisnya. Mengetahui bahwa sayapnya akan memiliki risiko seperti itu, akan membuat masalah menjadi lebih besar. Jet tempur Su-47, juga disebut tidak benar-benar siluman. Hal itu, dikemukakan oleh pakar pertempuran. Meskipun dia memiliki beberapa lapisan siluman, dan ruang senjata internal, tetapi Su-47 sayangnya tidak benar-benar tersembunyi. Berbeda dengan AS, pada saat pengembangan Su-47, Rusia tidak memiliki instansi yang sebanding dengan DARPA. Nah, DARPA sendiri, adalah Departemen Pertahanan suatu negara, yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru, yang akan digunakan oleh militer. Dengan DARPA, mereka dapat memantau suatu proyek bahkan jika terpaksa, menghentikan kegiatan pengembangan itu, jika ditemukan sesuatu yang tidak berfungsi pada suatu teknologi. Contoh kasus, DARPA AS, menghentikan pesawat tempur X-29, karena dianggap tidak stabil. Memiliki DARPA, adalah cara yang ideal untuk membangun sebuah terobosan teknologi, dan dalam kasus ini adalah militer. Dengan DARPA, sebuah negara dapat memantau pengeluaran anggaran yang berlebihan, atau mengantisipasi penundaan, karena mereka dapat dengan cepat menghentikan program, saat menemukan masalah. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!